Hai hasil timnas Indonesia udah tiga versus pohang stere-selem laga uji coba kedua jelang segin 2021 sudah diketahui hasilnya Garuda muda julukan timnas Indonesia U23 kalah dengan skor 02 bermain di Steel Yates Stadium Korea Selatan Sabtu tanggal 23 bulan 4 2022 siang waktu Indonesia Barat timnas Indonesia U23 kurang fokus pada menit A pada menit akhir alhasil gawang mereka kebobolan dua gol langsung dari klub asal Korea Selatan itu pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong tampaknya langsung tajak gas sejak awal babak dia menggunakan formasi andalannya yakni 4231 Mark Rock dan Sahrian Abi Mayu menjadi koros di lini tengah namun sepertinya pohang stere juga bermain yang sangat serius sejak peluit pertandingan dimunyikan tim tuan rumah langsung memberi gempuran secara masif kepada bagas kapa dan kawan-kawan pohang terus melancarkan gedoran tiga peluang secara beruntun pun tercipta pada menit ketujuh peluang memecah kebuntuan terbuka lebar beruntung Hernando Ari melakukan penyelamatan yang terbaik semenit itu pohang kembali mengancam namun beruntung membentur pihang gawang pada menit kesembilan pohang kembali membuat Hernando kelabakan namun terlalu cepat bagi pohang untuk membuat kipar Perseba yaitu memungut bola dari sarangnya gempuran pohang membuat Mark Rock terus berjebakku turun ke belakang untuk membantu pertahanan pada menit akhir hasil imbang kosong-kosong menghiasi jeda turun minum di babak kedua kegemilangan Hernando tak lagi bisa dilihat pada babak kedua ini Adi Satrio dipilih oleh Sintayong untuk mengawal mistar sekuat Garuda setelah jeda babak untuk memberikan menit permainan pada babak kedua ini pohang masih menunjukkan dominasinya mereka terus memberikan gempuran secara masih beruntung Adi yang masuk sebagai pengganti tak kalah heroiknya segala upaya terus digencarkan oleh sekuat Garuda agar keluar dari tekanan dan menemukan ritme permainan terbaik tersebut rotasi pemain pun juga dilakukan oleh Sintayong namun kiat tersebut masih belum menyerah bertahan cukup lama akhirnya palang pintu tim nasi Indonesia U23 kedodoran tepatnya pada menit ke-82 pohang mampu menceploskan gol tim merah putih masih dibuat penasaran mereka tetap berjuang untuk menyamakan kedudukan pada menit waktu yang tersisa Marcelino mendapatkan kesempatan pada menit ke-86 namun hasilnya gagal jilang peluit panjang dibunyikan keunggulan pohang malah bertambah pada menit ke-89 gol telat ini membuat Ronaldo kuat dan kawan-kawan kalah kosong dua dan harus segera berbenah untuk menjaga pokus